sudah lakukan, jadi kita di sini dalam membuat video pembelajaran akan memanfaatkan aplikasi pembuat video pembelajaran. Beberapa aplikasi yang sudah kita pergunakan, yang sudah kita bagikan bersama itu diantaranya adalah yang pertama PowerPoint, kemudian yang kedua aplikasi Bandicam, dan terakhir aplikasi Kampasia. Tidak menutup kemungkinan Bapak-Ibu di sini menggunakan aplikasi yang lain seperti Limora ataupun Kain Master. Silakan Bapak-Ibu bereksplorasi membuat video pembelajaran sesuai dengan aplikasi yang tentunya support bisa diterapkan melalui komputer ataupun laptop Bapak-Ibu. Kami tidak akan membatasi harus menggunakan aplikasi tertentu karena kita memahami bahwa karakteristik dari laptop itu berbeda-beda. Spesifikasi dari laptopnya beda-beda, kemampuan dari laptopnya untuk memasang atau menginstall aplikasinya juga berbeda-beda. Nah, beberapa opsi sudah kita coba berikan, yaitu dengan memberikan beberapa alternatif aplikasi yang kira-kira memungkinkan untuk dipasang di laptop Bapak-Ibu. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memanfaatkan proses editing pembuatan video pembelajaran yang sudah Bapak-Ibu buat tentunya. Nah, harapan saya dari proses editing ini kita akan lebih dimanfaatkan lagi nanti di dalam menghasilkan sebuah video yang akan Bapak-Ibu presentasikan nanti secara online. Saya mengharapkan dari sumiting ini, Bapak-Ibu akan bisa menghadirkan fitur-fitur yang ada dalam video pembelajaran ya, agar nanti video yang dihadirkan ini secara substansi bisa menyampaikan pesan kepada peseridik kita. kemudian secara seni, secara seni artinya bisa memunculkan sisi kemenarikan sajiannya sehingga peseridik kita akan termotivasi untuk memahami materi yang ada dalam video. Baiklah, Bapak-Ibu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Berdoa di persilangan. Selesai. Baiklah, Bapak-Ibu. Saya mau mengucapkan terima kasih ya atas hadirannya Bapak-Ibu sudah hadir pada anggota subjek ini. Bapak-Ibu yang masih si apa nandanya belum bisa hadir agar diinfokan ya. Baiklah, Bapak-Ibu, untuk kesempatan yang pertama, mungkin Pak Agus bisa mereview sedikit apa yang sudah kita sampaikan bersama. Nanti kita secara bersama-sama coba mencari solusi terhadap kendala-kendala Bapak-Ibu selama pembuatan hidupnya. Sudah, Pak Agus. Bersilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fum swastiastu. Bapak-Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, bagaimana kita caranya membuat video pembelajaran yang baik, boleh saya katakan begitu. Itu banyak cara video pembelajaran tadi sudah disampaikan, yaitu dengan kain master, kemudian dengan pinnacle, dengan video recorder atau merekam sendiri, atau dengan bandy cam yang Bapak-Ibu sudah pelajari. Nah, disini harapan kami, Bapak-Ibu dapat mempraktikkan dari model-model aplikasi atau macam-macam aplikasi yang Bapak-Ibu ketahui. Nah, disini kami tidak akan menilai terlalu banyak bagaimana caranya Bapak-Ibu membuat materi pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak-Ibu. Yang paling bagus yaitu dengan merekam layar sebenarnya ya, atau dengan bandy cam, itu rekam layar. Apa yang ada di layar begitu bisa kita buat apa adanya. Tetapi kalau menggunakan yang lain, seperti aplikasi yang lain itu kita bisa dari bandy cam yang Bapak-Ibu rekam, kemudian Bapak-Ibu bisa edit. Itu dengan editing. Seperti umpamanya pakai, ya anggap saja ya, pakai pinnacle atau yang lainnya, aplikasi yang lain. Nah, disini harapan kami Bapak-Ibu bisa memperhatikan sendiri aplikasi-aplikasi-aplikasi itu. Kalau saya di rumah disini, biasanya menggunakan pinnacle 8. Nah, sekarang sudah ada kemajuan pinnacle 8 itu untuk XP. Kemajuan yang sekarang itu dengan pinnacle yang 14 atau 17. Nah, itu belum bisa kami ambil crack-nya, atau ambil lisensinya, atau beli lisensinya. Itu bagus. Di sana bisa kita macam-macam ya. Di samping materi yang lain, apa aplikasi yang lain. Silakan Bapak-Ibu, apa namanya, gunakan aplikasi-aplikasi yang disampaikan, yaitu dengan menggunakan aplikasi, apa namanya Ibu, sebentar, aplikasi yang sudah di-share oleh Bapak Iwan, itu untuk membuat bahan pembelajaran. Ya, kita bisa... Bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak? Halo? Tadi ada pertanyaan? Dia bilang Camtasia tadi, Bagus. Eh, Camtasia, ya. Nah, ini sudah, namanya sudah nge-blank sedikit. Nah, aplikasi Camtasia yang Bapak Ibu sudah di-share, itu bagus. Ya, di sana kita membuat untuk caption-nya atau tulisannya bisa di Camtasia. Nah, dari Bandicam atau apa Bapak Ibu rekam, kemudian kita, apa namanya, compare ke Camtasia. Di Camtasia, bisa Bapak Ibu dibuatkan judul, dibuatkan animasi di depan, kemudian bisa Bapak Ibu membuat teks di sana, di Camtasia. Jadi, sangat memudahkan dan enak. Itulah nanti kita akan pelajari mempraktekkan Bapak Ibu bagaimana membuat Camtasia dengan menggunakan Camtasia. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan di rumah? Halo? 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 Belum? Sudah, sudah. Tidak semuanya yang pakai Camtasia. Ada sebagian sudah, ada sebagian belum. Ya, oke. Makanya. Terutama Ibu-Ibu ini yang belum. Ibu-Ibu. Ya, terutama Ibu-Ibu ini yang belum. Baiklah, Ibu dan Bapak-Bapak semua, kita akan mempelajari Camtasia. Itu, boleh katakan, file-nya sangat kecil. Cukup kecil gitu, bukan sangat kecil. Cukup kecil, sehingga untuk penggunaan laptop, ya dual-core ke atas itu bisa memungkinkan untuk dipakai. Dan tidak menggunakan memori di luar bagi. Nah, di sini harapan kami di dalam pembuatan video-video pembelajaran, Bapak-Ibu membuatnya sesuai dengan materi. Jadi, Bapak menyiapkan dulu. Dan Bapak-Ibu menyiapkan dulu bahan ajarnya, apa yang kita mau sampaikan, kita siapkan, kemudian kita di sana memulai, mengedit, melihat mana-mana yang penting. Sudah itu, baru kita melakukan casting, ya, dan perekaman. Karena dalam membuat video pembelajaran, siapkan dulu materinya, sehingga tidak ngawur di dalam pembuatan video pembelajaran. Mungkin ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Ini Pak Bagus. Beberapa waktu lalu, pernah mencoba menggunakan kamtasia. Cuma setelah kita download itu kan, banyak yang di internet itu masih peri, gitu. Itu kendalanya. Jadi, peri ini kadang lancar, kadang tidak lancar, dia. Bahkan bisa juga dikatakan berat, gitu ya. Itu setelah kita konfirmasi ke teman-teman yang biasa menggunakan kamtasia, memang yang peri itu begitu, katanya. Artinya tidak semulus seperti yang memang ori, gitu. Nah, kadang-kadang mungkin ini kendala juga, ini kalau kita menggunakan kamtasia. Ketika kita menggunakan yang peri itu, ternyata juga banyak kendalaan. Apalagi speknya laptop itu tidak mendukung. Nah, mungkin satu usulan di sini, mungkin dari pihak BDK bisa men-share mungkin. Kalau ada memang yang asli kita bisa gunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Seperti yang saya ketahui juga di hampir di semua narasumber yang di BDK itu menggunakan kamtasia, sepertinya itu asli juga. Bagaimana Pak Gus? Mungkin usulan ini? Bagus. Nanya saja di kamtasia itu yang kita cari, yang versi agak lama sedikit, bisa kita ambil kreknya. Nah, kita juga di sini, Bapak-Ibu, kita tidak menggunakan kamtasia. Kalau kita menggunakan kamtasia, kita beli. Yaitu beli resensi, beli semua. Sementara ini kita pakai, kan ada jangka waktu ini. Tiga minggu. Setelah itu kita dundur lagi. Lagi. Ya, memang kalau kita menggunakan krek, hasilnya sedikit kurang baik. Karena beberapa itemnya itu dihilangkan. Tidak full kita dapat. Itu yang kita... Tadi ini kita memang sedikit agak kesulitan. Untuk menggunakan kamtasia. Terima kasih. Semuanya. Sudah sudah diperbaiki. Sudah sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Ya, seperti itu Bapak Asmuni ya. Tadi satu laptop, satu aplikasi. Lain dengan hal yang dulu. Yang dulu satu aplikasi yang kita beli, bisa bermacam laptop. Kita gunakan untuk bermacam komputer. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang mendapatkan aplikasi itu, bisa juga di-share pada kami kembali. Mungkin kita akan belajar bersama. Ya, Bapak. Bapak Asmuni. Dapat dipahami ya. Nanti kami akan mencoba. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu, kami dapatkan yang live. Kalau dapat yang live, kami akan share ke Bapak Ibu. Kami tetap mencari itu. Oh ya, siap. Siap. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu? Pak Gus. Ya. Ya. Terima kasih. Ini Pak Tuhul Mubin. Pak Tuhul Mubin. Ya. Bagus. Ya. Ijin sebentar mau ke rumah sakit. Mau ngantar anak untuk ngontrol ke rumah sakit sebentar. Ya, silakan Bapak supaya cepat sembuh. Silakan. Ya, makasih. Pak Gus, Pak Yan. Mungkin ada yang lainnya. Masuk, Pak Gus. Ya. Saya, ini Pak Aji Sadrin. Ya, Pak Aji. Jadi, kelemahan saya di sini, pada saat saya merekam, merekam suara, cuma tidak kelihatan, tidak muncul gambar kita pada saat memakai fantasia. Sehingga saya minta kepada Bapak, untuk mengulangi, soalnya sudah saya coba di videonya, tidak bisa dia keluar gambar kita yang pada saat kita berbicara. Nah, ini mungkin karena kamera, atau, tapi saya lihat, ini juga jelas, Pak. Pada saat saya merekam kemarin malam, saya coba, tapi, tidak bisa dia muncul gambar kita pada saat kita menerangkan. Terima kasih, Pak. Saya mau menjelasannya. Pak Aji, Pak Aji, Bapak pakai laptopnya yang mana sekarang ini? Yang HP, yang sekarang. Iya. Yang sekarang, Pak. Pakai HP? Yang sekarang. Iya, pakai HP laptop yang anehnya HP. Yang mereknya HP. Yang terbaru ini. Iya, yang tahun 2019 ini masih terbaru. Nah, kalau itu pakai ini saja, Bapak. Karena pada saat merekam, kameranya tidak on. Ya, kameranya itu mati. Kalau sekarang, Bapak, kan bisa live di sini, bisa kita lihat. Pakai laptop ini. Laptop HP tersebut. Iya, Pak. Sudah ini, Pak. Iya. Atau ada settingannya, Bapak. Nanti akan dijelaskan, ya. Settingannya bagaimana, ngeting dari Camtasia itu, sehingga bisa kita kelihatan. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Jelaskan. Sekali lagi, saya tanyakan Bapak Haji, kemarin rekamnya pakai laptop ini, apa laptop yang lain? Pakai laptop ini, Pak. Oh, pakai laptop ini. Cuma saya cari di bawahnya ini. Saya rekamannya dan juga kameranya. Kameranya tidak bisa aktif. Yang bisa aktif itu rekamannya saja. Yang bisa aktif. Kalau kameranya tidak aktif dia. Kalau sesuai dengan penjelasan payuan kemarin, setelah kita berbicara, kameranya juga muncul di sana. Kalau saya ini tidak muncul dia, Pak. Tidak muncul dia. Iya. Ini tuh. Karena pengalaman kameranya kita aktif, karena di sana kan ada jenis kamera yang dipakai untuk Camtasia. Itu settingannya kita ubah, sesuaikan dengan kamera yang ada, Bapak, ya. Iya, iya, iya. Sesuaikan dengan kamera. Nanti saya coba. Saya coba. Saya coba lagi. Oke, terima kasih, Pak Agus. Geng, gilin, Pak Haji. Mungkin yang lainnya, Bapak. Halo. Halo, Pak. Pak Hirpan, ya. Pak Hirpan, ya. Silakan. Terima kasih, Pak Agus, atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah terutama yang diserai oleh Pak Iwan semalam, yaitu yang Camtasia itu. Apakah itu masih free atau sudah di-crack? Artinya ketika masih free, berarti nanti ada watermark yang keluar di akhir. Yang kedua, sebenarnya saya mau nanya itu semalam, yaitu tentang apakah ini sudah di-crack, artinya sudah gratisan atau tidak. Artinya, biar hasilnya nanti tidak ada watermark di belakang akhir video tersebut. Sekian, Pak Agus. Pak Hirpan, nanti akan dijawab oleh Pak Iwan sendiri. Karena Pak Iwan sendiri yang melakukan itu, ya. Kalau memang kalau di-crack yang bagus, crack-an yang bagus, ID-nya bagus, itu tidak akan ada watermark-nya. Dia otomatis bisa. Tetapi kalau yang masih demo, nah itu ada watermark-nya, kelihatan watermark-nya, sehingga tidak lengkap, watermark-nya pasti kelihatan. Itu yang versi demo. Kalau versi yang benar, itu ada crack-nya, otomatis watermark-nya tidak ada. Nanti dijelaskan oleh Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, bagaimana Camtasia itu yang pakai crack atau versi demo? Silakan, Pak Iwan. Oke, terima kasih, Pak Agus. Jadi, yang saya pakai itu tidak full crack juga, Pak. Saya, apa namanya, tadinya dikasih yang crack sama teman di kantor. Tapi, waktu di-copy-kan crack-nya, nggak mau juga. Artinya yang saya pakai itu yang tanpa crack. Cuman memang untuk Camtasia 2019 itu lumayan berat juga. artinya dibutuhkan spek komputer yang bagus juga, Pak. Maling tidak, spek komputer yang diperlukan itu core i3. RAM-nya 4. Kalau di bawah itu, cenderung relatif ini, Pak. Dia lebih lambat. Ya, karena lumayan juga ini. karena Camtasia itu kan komplet ya, Pak. Dari tahap perekaman, kemudian tahap editing, dan publish. Jadi, dalam satu aplikasi, sudah bisa mengakomodir tiga fungsi ini. Jadi, makanya namanya Camtasia Studio. Ibaratnya ini adalah studio untuk proses perekaman, editing, dan publish. Itu yang membuat aplikasi Camtasia ini lumayan berat. Dan jika aplikasi ini dipaksakan untuk dipasang, ataupun diinstal pada laptop yang notabene tidak support, gitu. Kasian juga nanti. Tahu-taunya nanti ngeblank laptopnya. Sehingga saran saya, Bapak-Ibu, ya, laptopnya, paling tidak core i3, core i3, kemudian RAM-nya 4 lah. Itu paling minimum, syarat minimum yang harus disiapkan sebelum kita memasang aplikasi ini. Ya, Pak Ibu ya. Makanya kenapa kami memberikan alternatif ada Bandicam di situ, kan? Ya, tujuannya adalah agar tetap Bapak-Ibu yang lain bisa membuat video pembelajaran tentunya menggunakan aplikasi yang ingin. Ya, kalau yang Pak Sastrawan, saya lihat kemarin, ya, laptopnya ini mendukung. Mendukung untuk dilaksanakan, untuk dibuat video pembelajaran dengan Camtasia itu. Kemudian, Pak Deputnya, siapa kemarin lagi ya? Lupa saya. Di belakang kemarin, laptopnya siapa yang kemarin yang ada Camtasia-nya itu? Yang besar laptopnya, Bapak Aji Sadrin ya? Iya, ya. Tidak salah. Ya. Pak Aji Sadrin. dan mendukunglah kelancaran kita saat proses perekaman. Tapi, Bapak-Ibu yang lain, saya coba share aja nanti, apa lain-lainnya, Camtasia-nya, yang saya maksud, siapa tahu nanti, Dato' Bapak-Ibu, ada laptop, ya istilahnya laptop cadangan atau laptop lain yang mau dipasang, ya siapa tahu nanti itu support, seperti itu ya. Saya copy-kan saja, atau saya nanti, apa namanya, kirim aja ke web learning kita, tapi lumayan besar juga ukurnya, Bapak-Ibu. Ya, jadi, proses upload-nya perlu waktu, mengundurnya juga perlu waktu, gitu ya. Nanti cepat saya kirim aja, Camtasia 2019, ke Bapak-Ibu. Gitu ya. Kira-kira, dengaran suara saya? Ya, ya, Pak Iwan. Bapak Iwan. Cuman, pernah saya ungkapkan lewat Pak Agus tadi, mungkin Pak Iwan dengar, cuman itu, letak kelemahannya masih kurang, artinya, tatkala saya merekam, cuman, enggak kelihatan videonya, enggak nampak dia, walaupun saya share dia, sebabnya saya buka videonya, enggak bisa jelas di, di depan layar. Sehingga, terbatas lah gitu. Untuk itu, saya minta bagaimana caranya, agar videonya itu bisa kelihatan di layar. Pas kita pada, perekaman. Oh ya. Pada saat perekaman. Ya. Begini, Pak ya. Baik, saya mohon dijin share screen ya. mohon sabar dulu nih, Pak Ibu, karena untuk membuka aplikasinya juga perlu waktu. Lumayan berat juga aplikasinya. Saya kira permasalahan Pak Sandrin, saya kira permasalahannya Pak Sandrin, Pak Di Sandrin itu, pada saat settingan webcam-nya. Sebenarnya kita bisa men-setting webcam-nya, apakah mau ditampilkan, ataukah tidak. Kalau mau ditampilkan, berarti kita harus aktifkan dulu menu on di webcam-nya. Kalau tidak, kita op-kan gitu ya. Saya kira permasalahannya itu. Kalau boleh tahu Pak Aji Sadrin, Pak Aji Sadrin sudah menghidupkan tombol webcam-nya? Sudah. Saat perekaman wajahnya nampak, Pak. Nah ini, nama itu yang saya anukan, Pak Iwan. Seperti ini kan, kelihatan kita wajah kita, setelah kita berbicara. Kalau yang saya punya, coba di video itu, tidak kelihatan dia. Nah coba, Pak Aji Sadrin. Saya sudah share screen, Pak. Bapak Aji Sadrin, coba bisa share screen. Coba di-share screen sekarang, Pak. Biar bisa kita lihat, Pak. kamtasiannya sudah hidup, Pak. Iya, soalnya file-nya apa? Saya tidak tahu di mana. Saya simpan ini yang kemarin itu. Oh, gitu. Aplikasinya dibuka. Aplikasinya dibuka, Ana. Saya cari dulu. Saya cari dulu ya. Iya, atau saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan. Bentar dulu, Pak. Bentar, saya mudah-mudahan bisa ini. Dokumen. Ini kan kalau pakai kompetensinya, ini kan untuk mengawali merekod. Ini kita klik rekod ya. Klik rekod. Kelihatan nggak ini rekodnya? Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak Iwan. Klik rekod. Ya. Nah, kemudian. Kita tunggu dulu. Nah. Kelihatan yang ini, Pak? Yang bawah ini? Kelihatan. Nah. Pak Aji, sudah hidupkan yang kamera ini? Yang kamera off ini? Sudah dihidupin? Kameranya? Yang mana? Yang ini? Yang ini, Pak. Kelihatan kamera saya ini? Tidak jelas. Tidak jelas. Cuman rekodnya saja ini? Rekodnya saja yang jelas. Rekod? Ya, karena memang kalau untuk gini, apa? Submitting ini memang nggak bisa tampil. Apa nanya? Scroll saya yang... Jadi, ini, Pak. Kelihatan nggak ini? Ada, kan ada tulisan audio on. Audio ini sebelahnya nih. Audio on. Kemudian di sebelahnya ada kamera off. Kelihatan nggak itu, Pak? Coba gerakkan kursornya, Pak Iwan. Tidak kelihatan, Pak. Kalau di... Ini nggak kelihatan. Kalau di... Tidak kelihatan. Makanya ini, Pak Iwan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Yang kursornya itu di-record saja ini. Ini, jangan. Ini kan ada rekod. Ini kan ada rekod di sebelahnya nih. Ya, ya, ya. Di sebelah rekod ini kan ada... Ini yang gerak-gerak ini. Maud TV. Ini speaker, Pak. Speaker. Ya, microphone-microphone. Di sebelahnya kan ada kamera nih, Pak. Ya, ya. Kamera. Nah, kamera ini sudah di-onkan belum? Klik. Belum. Belum. Nah, itu nanti di-onkan, Pak. Biar muncul wajahnya. Oh, ya. Ya, Pak, ya. Yang di sejangka kamera ini, Pak. Yang kamera ini. Yang di sebelah. Yang di sebelah. Yang di sebelah. Nanti saya coba ini. Karena kamera, Pak, ya. Itu di-onkan, Pak. Biar kelihatan wajahnya. Setelah itu baru di-record. Baru di-rec ini. Gitu, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Video. Ya. Gitu ya, Pak-Ibu ya. Jadi, Pak Aji Sadrin. Baru bisa masuk. Di akunan nanya. Pada saat kita merekam, pastikan settingan kameranya on dulu, Pak. Pak Aji Sadrin kemarin sudah hidupkan kameranya, Pak. Sudah muncul wajahnya. Pak Aji. Masih mati ininya. Speakernya masih mati itu, Pak. Masih belum mati. Ya, terima kasih, Pak Iwan. Belum saya hidupkan. Kemarin itu saya nggak tahu di mana. Sekarang baru tahu. Insya Allah. Insya Allah nanti saya coba lagi. Pak Iwan, ya. Oke, siap. Siap, siap. Iya, Pak. Bapak-Ibu sudah dapat penjelasan. Ternyata, ya ini apa aja, kamera, apa laptop saya, saya tidak pakai kantasia di sini. Saya berikan contoh ya. Sudah diberikan contoh oleh Bapak Iwan, bahwa mengapa wajah Bapak-Ibu tidak kelihatan, atau kamera tidak on, itu karena recording Bapak-Ibu tidak hidup. Ya, di kamera. Kamera tidak aktif. Nah, untuk Bapak Haji coba, dicoba dulu bagaimana hasilnya bisa besok kita pertemuan berikutnya, kita bisa diskusikan, ya Bapak-Ibu. Mungkin yang lainnya, Bapak-Ibu? Kenapa agamanya? Nah, wawasan. Tentu lagi, Pak Gus, mana-mana bagus? Bagaimana? Satu lagi. Jadi begini, Pak Gus, tadi kan, mohon maaf, penjelasannya Pak Iwan itu menggunakan Camtasia. Sehingga Pak Gus juga menggunakan mungkin alat untuk edit video yang lain. Ya, betul. Saya sendiri mencoba menggunakan film orang, ya. Saya kira, biar pas pelatihan ini, di mana letak kesamaan dari masing-masing editing video tersebut, biar agak bagaimana kemudian bisa kita menghamil secara utuh. Karena, mohon maaf, Pak Gus dan Pak Iwan, saya pernah mencoba untuk menginstalasi yang Camtasia itu, cuman karena laptopnya nggak support, jadi saya angkat tangan. Sehingga menggunakan editing video yang kira-kira support dengan laptop tersebut. Yang kira-kira saya bilang, di mana letak kesamaan masing-masing editing video tersebut, biar penjelasannya bisa kita coba di aplikasi yang lain. Ya, Bapak Irfan, kesamaannya itu sama-sama bisa dipakai untuk edit video. Mengisi teks. Hanya saja, masing-masing aplikasi itu cocoknya di mana? Kalau dia cocoknya di broadcast, umpamnya televisi, pakai Camtasia tidak akan bagus hasilnya. Itu standarnya dia. Ya, kami pernah praktik di TV RI, menggunakan Camtasia kan tipis sekali hasilnya. Kalau menggunakan yang kami diajarkan di Bali TV itu, menggunakan pinnacle itu yang 9 yang sekarang bagus sekali hasilnya. Lebih cerah, kemudian detail warnanya lebih pasti, lebih bagus dibandingkan dengan Camtasia. Nah, kalau Camtasia untuk kita pembelajaran, Bapak-Ibu, dan untuk pribadi, arsep pribadi itu tidak masalah. Nah, itu tahap pembelajaran. Itu pakai Camtasia. Kalau yang lain, itu yang untuk broadcast itu beda lagi. Ya, Bapak Irfan ya, itu perbedaannya. Kemudian mengisi ininya, mengisi dubbingnya, kalau Camtasia beda dengan dubbing yang dipakai dengan pinnacle. Kemudian editing, animasi itu jauh lebih detail hasilnya. Lebih jelas gitu. Dibandingkan dengan Camtasia. Kenapa? Camtasia itu file-nya kecil. Hasil record-nya kecil. Kalau yang lain, seperti yang saya sempurkan tadi, itu hasilnya besar. File-nya lebih detail, lebih gede jadinya. Itu yang pernah kami coba. Sehingga, kalau kami di Bali TV kemarin, mengatakan tidak dipakai standar untuk editing di sana. Untuk live, untuk membuat video. Itu tidak bisa dipakai. Itu masing-masing stasiun televisi mempunyai standar tersendiri. Ya, Bapak Irfan? Bisa dimengerti penjelasan saya? Paham, paham, paham. Ya, silakan. Terima kasih, Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Pak Agus. Ya. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Jadi, sementara, mohon maaf, saya hanya menggunakan aplikasi Bandicam. Jadi, Tiantunas di sini bagaimana cara kerja atau operasional yang Camtasia itu. Jadi, walaupun nanti laptop-laptop kami tidak support, ya mungkin nanti setelah dikirim Pak Iwan, kami coba di laptop lain. Jadi, cara kerja Camtasia itu seperti apa, kami akan tahu perbedaannya dengan Bandicam seperti itu. Mungkin bisa di-screen model cara kerjanya untuk bisa kami praktikkan. Seperti mungkin Pak Iwan atau Pak Agus. Silakan. Ya, Pak Mustahi. Nah, di sini cara kerjanya, Bandicam itu adalah screen recorder. Jadi, kita kelihatan langsung. Cara kerjanya berbeda dengan Camtasia. Di Camtasia kita bisa mengedit, menambahkan, mendabbing, itu bisa. Tapi di Bandicam itu mungkin bisa, itu sangat sulit. Ada aplikasi yang lain. Biasanya di Bandicam kita bisa di-edit. Hasilnya seperti itu. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan, Pak Iwan. Dan contohnya Bandicam dengan Camtasia. Ya, karena kita aplikasinya enggak ada di namunan Pak Iwan saya. Cara kerja langsung di-screen-nya, Pak Iwan. Ya, cara kerja, screen. Oke. Kita langsung praktek saja, ya. Biar enggak bingung nanti dengan penjelasan. Ini kita, apa namanya, kita coba simulasikan saja. Ini, saya hadirkan ini, apa namanya, Camtasia-nya ya. Camtasia. Hadir, kelihatan apa Ibu ya? Kelihatan. Bawa ulang dulu ya. Nah, ini kan. Ya, misalkan ya, saya sudah punya video ini, Pak Ibu. Video saya, video yang saya maksud itu sudah saya rekan di Bandicam, gitu misalkannya. Coba saya lihat dulu sebuah video tentang Bandicam ya. Mana video tentang Bandicam? Oke, saya coba lihat dulu. Bentar. Kita cari di B, di Club, Bandicam, Multimedia. Kita cari dulu ya. Ya, aku ini ngerti, tak aku jauh. Benih, kita-kita selamu, kita selamu, kita selamu. Sabar, Pak Sur. Alhamdulillah sudah masuk. Inna Allah ma'as-sabirin. Inna ma'iwakas-sabirun ajrahum bibairi hisab. Wa bas-siris-sabirin alladhi li'idha as-sabatuhum musibah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Armawan itu enggak pernah berhenti jalan ya. Hidupan, terus berjalan. Cari sinyal kayaknya Pak Armawan itu. Jalan terus. Beli sinyal. Beli sinyal. Jalan. Sibu Pak Armawan itu ngurus. Mana Pak? Pak Zainul. Pak Ketua ini foto waktu di Iwan itu. Yang kelihatan taman terus Pak Armawan ini. Pak Zuri, mana stroberi sembalun? Nanti pas MGMP di sembalun ya. Aja Pak Iwan sekalian. Nanti pas MGMP di sembalun ya. Halo, kapan dia? Ya harus Juli lah. Anggustus. Ayo Pak Tur, kita ke sembalun. Sudah kita ke sembalun, Ibu Darda yang enggak ikut. Eh orang lagi hamil yang kemarin. Sudah kemarin. Program. Program. Baik. Pada-pada bulan-bulan keraos ini ya. Balut, metakulan. Nanti, tutup buka bersama. Jumlah. Jumlah. Jumlah ya. Jumlah ya. Ini. Misalkan video yang sudah saya record dengan bandycam itu saya taruh di D. Saya cari filenya Pak Ibu. Saya import medianya di sini. Import media. Import media. Kemudian saya cari di lokasi penyimpanan file saya. Saya taruh di D. Di flat. 2021. Kemudian pelatihan multimedia. Video. Mana video di sini? Video. Ini ya. Saya open. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, hasil video yang saya open. Ini dia seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini video yang kita buat dengan kampasya ya. Ini coba saya lihat. Enggak kelihatan, Pak Iwan. Belum kelihatan. Oke, saya ulang. Terusur saja, enggak ada yang bergerak nih, Pak Iwan. Enggak kelihatan. Masih gelap. Masih gelap. Terusurnya juga enggak ada gerakan. Oke, saya ulang share screen ya. Saya share screen. Oh iya, benar. Gelap. Udah gangguan tadi. Gelap hati mau. Kelihatan, Pak Ibu? Nah, kalau sekarang kelihatan. Ya, saya ulang ya. Saya hapus ya, saya delete. Iya. Oke. Nah, misalkan kita sudah merekam. Pak Ibu, sudah merekam dengan menggunakan bandycam ya. Pekerjaan yang kita buat dari bandycam itu akan kita edit dengan kampasya. Nah, caranya kita klik import media. Klik import media. Kemudian kita cari di mana lokasi penyimpanan file tadi. Lokasi penyimpanan file saya adalah ini dia. Saya klik ini. Lalu open. Ya, ini proses muter-muter ya. Ini proses upload. Nah, setelah selesai ya, Pak Ibu. Ini kan sudah berhasil di-upload medianya. Sekarang saya tarik media ini ke timeline di bawah ini. Saya tarik. Tarik, tahan. Taruh di sini, Pak Ibu. Di bawah ini. Di track 1. Oke, track 1. Nah, otomatis, Bapak Ibu, di sini melihat di preview-nya ini akan hadir video yang ada di setiap timeline ini. Ya, coba kita play sekarang ya. Kita play sekarang ya, Pak Ibu ya. Kita play. Kita klik. Slideshow. Nah, ini yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Coba dilihat. Ya, saya mundurkan ya. Saya mundurkan ya. Coba dilihat. Slideshow. Nah, rencananya, Bapak Ibu, kita mulai dari sini, Pak Ibu. Yang depan ini ya, yang depan ini, maunya kita cut ya. Karena ini kan tidak penting. Coba lihat. Nah, ini kan tidak penting ini. Slideshow. Tapi, dia sudah ter-record di video kita. Maunya bagian ini, ya bagian ini, mulai dari sini ke depannya, ini maunya hapus. Kita bisa menggunakan kampasnya di sini. Gitu ya. Artinya coba kita ulang ya. Coba kita play ya. Ini setelah kita upload, kemudian kita taruh dia ke timeline. Maka, pada tampilan ini akan hadir perekaman untuk setiap timeline dari video itu. Ya, setiap waktunya akan ada videonya. Coba kita lihat. Setelah itu slideshow. Nah, begitu kan? Coba dilihat. Pembuatan video bom belajar. Nah, ini rekaman kita dengan menggunakan Bandicam. Ya. Sekarang, kita maunya meng-edit, Pak Ibu. Kita edit agar yang hadir pada video ini hanya segmen yang kita perlukan saja. Kan ada beberapa segmen yang istilahnya tidak penting. Seperti segmen di awal tadi. Maunya kita itu ketika video tampil, dia sudah slideshow gitu. Tidak seperti kita baru memulai PowerPoint, kita klik slideshow, baru kita presentasi. Nah, itu tidak. Maunya nanti ketika kita menghadirkan video, ya sudah tampil fullscreen-nya gitu. Nah, sementara di rekaman kita dengan Bandicam itu kan, apa namanya, masih memunculkan yang belum di fullscreen dan yang sudah di fullscreen gitu. Maunya yang kita hadirkan itu yang fullscreen saja gitu. Yang belum di fullscreen maunya kita hapus. Makanya, untuk menghapusnya, kita melalui proses editing dengan kanvas ya. Nah, kita tarik lah ini, Pak Ibu, timelinenya ini. Kita tarik, otomatis akan berubah setiap segmennya ya. Nah, ini berubah dia kan. Ini berubah, berubah, berubah. Nah, kira-kira di bagian mana nanti kita akan mulai menghapus. Kita tarik aja timelinenya ini. Nah, ini kita tarik timelinenya mundur-muruh dikit. Nah, kurang lebih dari sini ya. Coba lihat nih. Kalau yang ini tampilannya kan belum fullscreen nih, karena dia disininya itu belum penuh layarnya. Coba kita tarik ke kanan sedikit, tarik dikit, tarik, 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 lagi dikit. Nah, sudah mulai dari sini ya. Dari sini ya. Oke, dari sini kurang lebih kita mulai mengedit. Jadi, bagian video yang dari titik sini ke titik awal, itu rencananya kita hapus. Caranya, kita arahkan dulu garisnya ini ya, timeline ini kita arahkan ke tempat yang kita ingin hilangkan segmen videonya. Kita tarik ini pelan-pelan. Ah, mungkin dari sini ya. Dari sini. Oke, dari sini. Ketika kita menarik, otomatis di preview-nya akan hadir ini tampilan utuhnya. Makanya kalau kita merasa sudah muncul tampilan utuhnya, maka kita stop aja di sini. Stop. Kemudian, untuk menghilangkan video dari titik sini ke awal, kita tarik ini ya, Pak Ibu. Ada yang namanya, ini warna-warnanya hijau ini ya, kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan, mentok, tarik ke kanan. Setelah itu, bagian yang terblok ini, ya. Ini bagian yang terblok, ini yang warnanya terbeda ini. Kita klik kanan, lalu kita cut. Nah, otomatis videonya akan hilang. Kita play sekarang, Pak Ibu. Nah, langsung dia, apa namanya, langsung fullscreen gitu. Untuk memblok itu, Pak Iwan pakai kontrol apa? Atau pakai mouse ya? Untuk membloknya, Pak? Iya. Oke, kita ulang ya. Ada yang hijau itu, Pak Johri. Ya, taruh ya. Ini kan begini, Pak. Bukan tadi, Pak Johri? Iya, iya. Kita kan arahkan kursornya nih, Pak, ke kira-kira ketika waktu mana. Pada waktu mana nanti, ya sudah mulai terjadi transisi itu, Pak. Jadi, Pak, kita akhirkan. Nah, kalau kita merasa itu sudah tepat waktunya, maka langkah selanjutnya, Pak. Ini kan ada, apa namanya, tombol yang hijau ini. Yang hijau ya. Yang hijau ini ya. Oh, iya. Kita kliknya nih, Pak, tahan, tarik ke kiri, Pak. Klik, tahan, tarik ke kiri. Nanti aku mau zoom meeting. Mau? Pak Johri? Iya, iya, Pak. Ini ditarik, ya, tahan, tahan dulu, klik, tahan, tarik ke kiri, Pak. Penuh. Kan penuh nih, Pak, ya. Kalau ada bagian yang terblok. Iya, Pak, ya. Nah, kemudian di bagian yang terblok ini, kita klik kanan. Kemudian kita cut. Nah, otomatis bagian itu akan hilang. Iya, Pak. Ya. Nah, coba kita play sekarang. Pembuatan video pembelajaran. Nah, ini sudah, apa namanya ya, Pak? Sudah bagian-bagian pentingnya saja yang kita hadirkan. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran yang diampung. Oke. Kita lanjut ke indikator keberhasilan. Ada pun indikator. Ya, ini diantaranya ya. Kemudian coba kita ke segmen terakhir, coba. Ada nggak bagian yang ingin kita hilangkan? Ya. Nah, untuk cepatnya kita ke segmen terakhir. Nah, ini kita kecilkan saja ini. Zoom-nya ya. Zoom timeline-nya. Dikecilin saja. Oke, dikecilin. Nah, segitu dah. Kemudian kita tarik di sini. Kita lihat, ada nggak segmen yang mau kita hilangkan? Ya, coba. Kemudian menyiapkan aset audio visual. Kemudian recording. Dan terakhir adalah editing dan tabis. Baik, kurang lebih itu materi kita pembuatan media kegiatan. Terima kasih atas atasnya dan selamat pagi. Nah. Setelah selesai, kita tekan F12. Nah, Pak Ibu. Pak Iwan. Bapak Ibu, kedengaran nggak tadi? Setelah selesai, kita tekan F12. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran tadi. Nah, kita tarik dulu, Pak. Timeline-nya, Pak. Kira-kira di bagian mana munculnya suara itu. Coba kita tarik dulu. Coba tarik ke sini. Coba kita play. Setelah selesai, kita tekan F12. Nah, berarti dari sini, ya. Pak Iwan. Pak Iwan dulu. Kita tarik ke sini. Coba diperbesar sedikit kalau masih bingung. Kayaknya kalau tidak salah dari sini tadi, tuh. Coba. Kita play. Setelah selesai. Oke. Kita dari sini, ya. Nah, kita arahkan timeline-nya ke sana, Pak. Kemudian, untuk menghapus segmen di bagian kanannya, kita tarik yang warna merah ini, Pak. Klik, tahan, kemudian bawa ke kanan, Pak. Nah. Sudah? Setelah itu, kita cut. Nah, berarti, videonya sudah bagus, ini. Ya. Coba kita lihat. Baik, kurang lebih itu materi kita pembuatan media kunci pembelajaran. Terima kasih atas atasnya, dan selamat pagi. Ya. Nah, itu di antara proses editing yang bisa kita lakukan. Jadi, kita bisa menghapus segmen video yang kita anggap tidak penting untuk dihadirkan. Nah, seperti ini juga, nih. Coba kita lihat. Ada bagian kosong di sini, Pak. Ini coba kita lihat. Ini ada bagian kosong di sini, ya. Kurang lebih di sini, ya. Nah, nih. Ini masih kosong, nih, kan? Nah, nanti kita bisa melakukan proses editing dengan menghapus segmen ini. Jika Bapak itu merasa itu memang perlu dihapus, gitu ya. Coba kita play, ya. Kan nggak ada suara, kan? Karena tidak ada frekuensinya di situ, gitu ya. Coba kita lihat. Kita tarik sedikit di sini. Diting dan partisi. Nah, mungkin kita perlu menghapus sedikit, Pak. Dari sini kita tarik sedikit, ya, ke sini, lah. Tarik ke kanan sedikit. Ya, mungkin biar bagus, ya. Artinya, ah, segitu. Dan itu kita start. Biar tidak lama jedanya, gitu. Biar bagus videonya, kan? Coba kita lihat. Adalah editing dan partisi. Baik, kurang lebih itu materi kita membuatkan media kegiatan membelajar. Terima kasih atas atas. Ya, dan selamat pagi. Proses editing dalam hal menghapus segmen video yang kita anggap tidak penting. Kira-kira bagaimana, Pak? Masuk, Pak Iwan. Boleh, boleh bertanya, Pak Iwan. Boleh bertanya, Pak Iwan. Silakan, silakan. Ya. Jadi kan saya masalahnya laptop saya ini tidak bisa rekod di Bandicam. Kemarin waktu saya ngumpulkan tugas, saya coba untuk rekod materi presentasi itu, PowerPoint itu. Jadi, menunya tidak ada di laptop saya ini untuk setar rekodnya itu tidak ada. Nah, jadi, berarti kan harus melalui kamtasia. Nah, mungkin ini perlu sedikit saja caranya kalau langsung di kamtasia untuk rekod PowerPoint itu, untuk materi presentasi itu, Pak. Nah, jadi kalau di Bandicam, laptop saya tidak mendukung itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kalau gitu, kita simulasi saja perekaman di kamtasia, ya. Ya. Kemarin sudah saya share videonya. Cuman, kalau dirasa ini mau kita hadirkan buji untuk proses perekamannya, kita simulasikan saja. Baik, Pak Ibu, saya izin share screen, ya. Ya, ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, 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 ya. Pak Jari, ngopi dulu, Pak Jari. Ya, ini masih airnya tidak bisa panas. Alhamdulillah lazim. Stigfar, stigfar. Buang puasa. Laptop saya mau diganti nih, Pak Jinruji. Ya, mohon masyarakat dulu, Pak Ibu, ya. Padahal kita mau, ini dulu nih, mau simulasi sebentar, ya. Baik. Ya, ini sudah terbuka PowerPoint saya. Jadi, saya akan melakukan proses perekaman dengan menggunakan kamtasia. Bisa masuk, Pak Iwan? Ya. Halo. Ya, Pak. Saya masuk sedikit, ya. Masalah tadi, Pak Perekaman bisa menghapus. Ya. Menghapus. Menghapus tadi. Cuman masih ini masih ya saya pikirkan ini masalah durasi waktu. Bisa enggak ditentukan Misalnya 30 menit Kita kan kalau sudah Berbicara kadang-kadang enggak terasa Biar nanti Di dalam Perekamannya itu Sudah bisa dibatasi Atau misalnya kalau lebih Misalnya bagaimana caranya Pak Iwan kita atur Sehingga durasi waktu Pas Sehingga waktunya Dikatukan 22 juta Itu aja 22 juta Itu aja dulu Pak Iwan ya Pengaturan durasi waktunya Terima kasih Pak Iwan Masa mapa Ya nanti Bapak Ibu kita sepakati ya Waktu durasi video kita Ya jangan lama-lama ya 5 sampai 10 menit Ya 5 sampai 10 menit Sudah banyak Jadi Saya berharap Sebenarnya Poin-poin dari PowerPoint itu Dihadirkan Di antaranya apa Kompetensi dasar IPK Materi Oke kalau mau dihadirkan quiz Oke silahkan quiz Materinya Jangan yang utuh dulu Artinya Yang dihadirkan Ini kan adalah Cuma Ininya aja Bagiannya saja Tidak utuh gitu Yang saya ingin Lihat itu adalah Apakah Bapak Ibu sudah bisa Mendesain layoutnya Agar kontennya Yang tersampaikan ini Terbaca oleh Pusat Didik Kemudian Apakah Fitur Dari PowerPoint Seperti Apa namanya Musik Ataupun video itu Sudah bisa dihadirkan Di sini Kemudian kita ingin Melihat juga Dari sisi Kekontrasan Background Dengan Tulisan yang dihadirkan Apakah Terbaca Dan sebagainya Itu ingin kita Lihat Kemudian Yang kita ingin Lihat juga Nanti adalah Apa namanya Editingnya juga Editing dari videonya Bagaimana Apakah Di video yang Bapak Ibu hadirkan Ini masih Proses editingnya Masih minim Ataukah Sudah bagus Seperti tadi Kan ada bagian segmen Yang memang Perlu dihilangkan Bapak Ibu sudah bisa Menghilangkan Nah kalau itu Sudah dilakukan Kami menganggap Proses editingnya Sudah mantap Nah seperti itu Kemudian Apakah Bapak Ibu Ingin Bisa menghadirkan Musik mungkin ya Di videonya Kami tahu Bapak Ibu Ingin menghadirkan Musik di videonya Oke Itu kan Bagian dari Nilai plus Yang bisa kita Amati Artinya Bapak Ibu Bisa menghadirkan Apa namanya Efek-efek Editing yang lain Tidak hanya Proses Mengekat gambar Ya Mengekat gambar Tetapi Bapak Ibu Bisa Menghadirkan Efek lain Seperti Menghadirkan Musik Pengiring Ataupun Bapak Ibu Bisa Menyisipkan Sebuah Transisi Di Videonya Nah bagi kami Kalau itu sudah Bisa Dihadirkan Kami menganggap Progresnya Sudah Sudah Mantap Artinya Pembuatan Videonya Sudah Mantap Sudah Mantap Jadi Durasi Videonya Jangan Terlalu Ya 5-10 Menit Kurang lebih Sehingga Agar Kita Efisien Dalam Penyampaian Maka Perlu Disiapkan Storyboard Perlu Disiapkan Narasi Sehingga Sebelum Tahap Perekaman Pastikan Dulu Kita Simulasi Agar Alokasi Waktu Yang Ada Ini Memadai Untuk Proses Perekaman Ya Artinya Ketika kita Merekam Perlu Kita Simulasi Dulu Oh Ternyata Dengan Dengan Kecepatan Saya Segini Cukuplah Waktunya Untuk Proses Perekaman Untuk Sekian Slide Seperti Ya Jadi Itu Mungkin Yang Krik Yang Bisa Kita Coba Ambil Dulu Agar Dalam Proses Perekaman Nanti Lancar Makanya Mbak Ibu Dalam Perekaman Silahkan Disiapkan Narasinya Biar Kita Nanti Tidak Mengingat Lagi Tinggal Membaca Terima kasih Ya Itu Ya Itu Dulu Sekarang Ini Karena Kek Hal Teknis Kita Simulasi Dulu Ya Baik Kita Simulasi Dulu Saya Ijin Share Screen Kelihatan Apa Ibu Ya Siap Ya Kelihatan Ya Kelihatan Ya Kelihatan Pak Ya Nah Kita Kan Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Mulai Mulai Share Screen Nah Langkah Pertama Kita Klik Record Dulu Bapak Ibu Klik Record Sudah Kita Klik Record Kelihatan Ini Record Kelihatan Kelihatan Pak Iwan Record Yang Pojok Kanan Atas Kelihatan Kelihatan Pak Iwan Ya Oke Pojok Kiri Atas Saya Klik Record Ya Kemudian Klik 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 Ya sudah klik Saya klik record sudah kelihatan Pak Ibu Sudah Ini ada tulisan record Pak Ibu Ya sudah Saya klik ya Nah pastikan dulu nanti sebelum Mericode Di fullscreennya ini kita centang Pak Ibu Biar tampilannya nanti fullscreen ya Kita centang fullscreen Mana Yang ini Yang ini Paling kiri ini kan ada tulisan fullscreen Kita centang fullscreen dulu nih ya Ya memang dia gak kelihatan Kalau pakai mouse gak kelihatan ya Fullscreen Centang Kemudian kameranya dihidupkan Kameranya on ya Terus Terus setelah itu kita mulai record Rec 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 Recording Record Next record Ya yang di sebelahnya Yang di sebelah kanan Pojok bawah Atas kanan Ya pojok kanan bawah Alat tulisan record Next Ya Sebentar Rec Alat tulisan REC REC Record Seto Saya klik ya Ya Klik Oke Nah ini sudah mulai 3 2 1 Mulai Oke sekarang kita buka powerpointnya Pak Buka powerpoint Kelihatan Kelihatan Luarpoint saya Tidak Belum Kelihatan Belum Kelihatan Belum kelihatan Belum Masih kelihatan Belum Masih kelihatan Aplikasi pengolah kata dan data Kelihatan 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 Ke tempat Yang lainnya Di op dulu ya Di op dulu Untuk lebih jelasnya Insya Allah akan Buat sebuah video Pembelajaran Nanti kalian bisa buka Di Bu Hulaimah ini Manjelaskan siswanya itu Mantap Oke Saya lanjut aja ya Ini saya slide show Aplikasi pengolah kata dan data Oleh PIN BDK Denpasar Assalamualaikum 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 tapi putus ya ini Anda kenalah teknis saya ulang sementara biar lebih jelas tadi oke sementara untuk sementara Bapak Ibu bagi yang belum ada kepentingan untuk menanggapi ini langsung proses perekaman biar bisa dihadirkan bangun Ustaz Zainul eh foto background ini deh challenge dulu sebentar ya Pak baik saya langsung mulai oke kita mulai ya kita record tulisan record disini yang pojok kanan-kanan sini kita klik record kemudian disini kita arahkan ke fullscreen kemudian jangan lupa kameranya di on kan setelah itu record dia akan muncul tulisan 3, 2, 1 ya mulai merekam ya sekarang kita mulai membuka powerpoint kita Bapak Ibu ini powerpointnya ini powerpointnya saya share powerpoint oke ini powerpointnya mohon apa Ibu yang lain di selan dulu ya biar nggak masuk suaranya oke sekarang kita slide show Pak Ibu kita slide show oke saya bernilai ya aplikasi pengolah kata dan data oleh tim BDK Denpasar kompetensi dasar ada pun kompetensi dasar dari mata pelatihan ini setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan dapat menjelaskan aplikasi pengolah kata dan data ada pun indikator keberhasilannya yaitu peserta dapat yang pertama menjelaskan editing text menjelaskan penomboran otomatis menjelaskan pembuatan daftar isi menjelaskan pembuatan daftar pustaka memanfaatkan analisis data atau angka dan menjelaskan pembuatan diagram kita lanjut ke pengertian aplikasi pengolah kata aplikasi pengolah kata adalah pangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata dalam suatu produksi produksi ini mencakup penyusunan penyuntingan pengformatan penyusunan atau percetakan kita lanjut aplikasi pengolah kata terinstalasi dalam sistem operasi seperti Windows dan Linux program yang dipungsikan untuk mengolah data berupa angka kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus grafik dan lain-lain dalam hal ini angka yang sering muncul yang sering muncul di bidang bisnis perencanaan pembuatan statistik pembuatan lembar kerja pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data aplikasi pengolah kata fungsinya diantaranya adalah yang pertama sebagai editing text kemudian membuat penumuran otomatis membuat daftar isi membuat daftar ustaka kemudian aplikasi pengolah kata pengolah data fungsinya diantaranya adalah membuat analisis data atau angka kemudian membuat diaga beberapa aplikasi pengolah kata yang pertama Word Start selanjutnya Microsoft Word Word Perfect Notepad Start Office Writer Open Office Writer AdiWord Keyword sedangkan beberapa aplikasi pengolah angka atau data diantaranya adalah ada Excel KeySplit Start Office Calculator Lotus 123 dan lain-lain oke saya anggap cukup dulu ya saya tekan F10 jadi berhenti merekam saya tekan F10 jadi proses perekaman sudah selesai saya anggap sudah selesai maka hasil rekaman Bapak Ibu yang sudah kita lakukan dengan Camtasia otomatis akan terrekam di sini saya stop share screen oke sekarang coba kita lihat hasil rekaman kita dengan menggunakan Camtasia oke Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu lihat disini ada hasil rekaman dengan menggunakan Camtasia ya bisa lihat ya Bapak Ibu ini adalah proyek kita tadi ya ini adalah preview-nya kemudian ini adalah timeline-nya timeline rekamannya coba kita play ya mulai sekarang kita mulai membuka powerpoint kita Bapak Ibu ini powerpoint-nya saya share powerpoint oke ini powerpoint-nya kalau Bapak Ibu yang lain diselan dulu ya nah itu jadi rekaman kita ya rekaman saya kan masuk ke sana Bapak Ibu berencana saya sekarang nih mau saya hilangkan beberapa segment-nya sekarang kita slide show kita slide show oke siapa ini ya aplikasi pengolah kata dan data oleh diri Dikadir Pasar ya nah rencana Bapak Ibu sekarang kan mau menghadirkan videonya ini pada segment yang hanya kita inginkan ya berarti kita tarik aja nih Bapak Ibu timeline-nya ini kita tarik ke posisi yang kita inginkan kita tarik ini tarik kira-kira dari mana coba disana sudah pas gak coba kalian oke kita mundurkan dikit ya coba kesana nah oke disana aplikasi nah mundurkan dikit nah mungkin disini ya mundurkan dikit ya oke segitulah kurang lebih kemudian kita tarik ya Bapak Ibu tarik ini kita kan mau menghilangkan segmen yang di depannya karena kita menganggap itu tidak penting kita tarik yang ini yang apa namanya yang warna hijau ini kita tarik tarik ke kanan setelah itu kita klik berarti sudah mulai nih jadi rekamannya itu hanya memunculkan yang yang slide show utuh aja ya aplikasi pengolah nah masih ada moji saya sedikit coba kita perbesar sedikit kita coba perjelas dimana bunyi saya mungkin muncul ya kita mundurkan dikit nah disini kita hapus dikit ya aplikasi pengolah kata dan data oleh BDKD kompetensi dasar ada pun kompetensi dasar dari mata pelatian ini setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan dapat menjelaskan aplikasi pengolah kata dan data ada pun indikator keberhasilannya yaitu peserta dapat yang pertama menjelaskan menjelaskan penumuran otomatis menjelaskan pembuatan datar isi menjelaskan pembuatan datar pustaka memanfaatkan analisis data data atau angka dan menjelaskan pembuatan diagram kita lanjut ke pengertian aplikasi pengolah kata aplikasi pengolah kata adalah percuma yang dirancang khusus untuk mengolah kata dalam satu produksi perubatan ini menjelaskan penyelaskan 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 penghormatan atau perketakan kita lanjut aplikasi pengolah kata terinstalasi dalam sistem praktis seperti widos dan linus program yang dipungsikan untuk mengolah data berupa angka kemampuan aplikasi ini antara lain penguat tabel data pengolahan data dengan melibatkan gunungan jumus grafik dan lain-lain dalam hal ini angka yang sering dimuncul yang sering muncul di bidang disini perencanaan pembuatan statistik pembuatan nomor 3 pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data aplikasi pengolah kata fungsinya diantaranya adalah yang pertama sebagai editing text kemudian membuat penumuran otomatis membuat data isi membuat data data kemudian aplikasi pengolah data fungsinya diantaranya adalah membuat data atau angka kemudian membuat data beberapa aplikasi pengolah kata yang pertama wordstar selanjutnya microsoft word wordperfect not bad star of this writer open of this writer adi word keyword sedangkan beberapa aplikasi pengolah angka kata diantaranya adalah ada excel script start of this calculator lotus 123 dan lain oke saya anggap cukup dulu ya catakan F10 jadi berhenti merekam catakan F10 ya oke disini juga ada beberapa segmen yang mau saya hilangkan ya misalkan ini ya oke berhenti sampai disini dan lain oke stop nah sebelum ini muncul saya tarik dikit ya mungkin pada saat transisi ini kita hapus oke ya oke sampai disini misalkan kemudian kita tarik ke kanan Mbak Ibu ke kanan mentok sampai disini setelah itu klik kanan cut klik kanan cut maka segmennya akan hilang segmen yang dianggap tidak penting itu akan hilang ya diantaranya adalah ada excel script start of this scout level lotus 123 dan lain sampai disana bagaimana ada gambaran gak Alhamdulillah ada gambaran sedikit sedikit Pak Iwan sedikit Pak Iwan sedikit Pak Iwan powerpoint itu kita keluar dari aplikasi seperti banding game karena tadi kita lihatkan trusurnya waktu membuka powerpoint itu tidak harus keluar Pak jadi ceritanya nih Bapak buka dua nih yang pertama Bapak buka Fantasia ya Fantasia buka dulu kemudian Bapak mulai record ya Pak ya record setting record kemudian setelah itu hadirkan powerpointnya Bapak slideshow powerpointnya sudah mulai rekaman Pak oh iya melalui file ya Pak ya ya jadi rekaman sudah langsung kita nanti setelah selesai rekaman kita tekan F10 oh iya tombol F10 nah otomatis nanti rekaman kita ini sudah direkam oleh aplikasi kampus ya tinggal kita tinggal mengedit pada bagian mana nanti yang kita hilangkan mana yang apa namanya yang harus diapus mana yang masih tetap harus ujung ya Pak terima kasih Pak Iwan gitu ya sedikit Pak Iwan ijin dulu Pak Iwan baterai tinggal satu persen ini oh iya iya pak sekarang masih di rumah sakit ini sebentar mak sempatkan dulu masuk forum diskusinya sebentar aja ya cas dulu ya cas dulu sebentar Pak forum diskusinya masuk mungkin masih di rumah sakit ini ya ya di stop dulu Pak ininya Pak kasihan ininya biar Pak Iwan diskusinya masuk sebentar ya sedikit aja Pak Iwan jadi begini saya sempat coba kemarin untuk masalah editing video saya karena apa Camtasia ini terlalu besar ya dan kayaknya tidak nampung di laptop di laptop saya apalagi RAM-nya 2 jadi agak lambat dan gak bisa kayaknya jadi artinya saya menggunakan Bandicam yang Bapak ajarkan ilmunya lalu saya editing video itu saya mulai edit dari awal ketika saya berbicara tuh membuka PowerPoint terus apa memberhentikan video saya dan seterusnya itu saya mau edit lewat Canemaster gitu di handphone kayaknya untuk teman-teman yang laptopnya dan seterusnya elektroniknya yang kurang RAM-nya mungkin gak bisa melewati Camtasia ini karena besar jadi kita bisa mensiasatinya dengan lewat Canemaster itu yang kemarin Pak Ustadz Bus Salim juga Alhamdulillah sudah memberikan sedikit pencerahannya kepada kita semua jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan kalau memang laptop kita gak bisa nampung Pak Iwan terima kasih betul Pak saya Nul jadi istilahnya sekarang yang yang Kim apa Camtasia ini anggap sebagai informasi tambahan siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu sudah mulai memikirkan pengadaannya gitu ya akhirnya kan jadi kita sudah mulai ada ancang-ancang untuk apa namanya aplikasi yang satu aplikasi tapi dia multifungsi artinya dia aplikasi itu bisa merekam bisa mengedit bisa memproduksi nah sekarang pada prinsipnya sih kalau yang saya amati aplikasi-aplikasi pembuat video pembelajaran ya seputaran itu jadi dia ada tahapan perekamannya tahapan editing tahapan produksi video itu aja ya gak apa-apa Pak jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami kendala apa membuat video dengan Camtasia itu salah satu solusi dari Pak Sainul bisa kita dengan Camtasia dengan kain master ataupun aplikasi yang lain ya apapun silahkan intinya sekarang yang saya sampaikan ini adalah menambah wawasan Bapak Ibu bagaimana kita memproduksi atau merekam video dengan Camtasia ataupun dengan Bandicam ya kalau tidak kan dengan Bandicam sebenarnya udah bagus udah 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 bagus menurut saya tinggal nanti di edit aja dengan aplikasi yang lain ya Pak ya siap siap yang kira-kira yang rasa juga saya rasa juga banyak aplikasi yang lebih sedikit besar file-nya itu sedikit jadi banyak sekali yang kita lihat di apa namanya downloadan itu di Google Play ya ya siap Pak jadi itu sebesi ya ini saya mau nanya kan laptop yang saya punya kan enggak punya kamera kemarin nah kita coba untuk menggunakan HP nah apakah di HP itu bisa enggak kita kayak tadi itu ada apa namanya yang Pak Iwan jelaskan untuk kata dan data itu bisa enggak kita menggunakan Bandicam itu lewat HP Bandicam lewat HP gitu iya nah ini coba cari aplikasi Bandicam dari HP ada enggak di Play Store ada enggak nah biasanya kan tergantung ininya kepersediaan aplikasi yang bisa dimanukan lewat Android sekarang iya sama dengan Camtasia apakah ada Camtasia lewat HP sepertinya belum belum cerita muka ya coba cari Camtasia itu belum ada di HP saya kalau Camtasia makanya kan kalau Bandicam itu kan enggak kecilan soalnya kalau pementar itu kan kalau di laptopnya cuma 2 RAM enggak bisa Camtasia jadi dia pakai Bandicam dan sebagainya nah kira-kira kalau di HP itu kan enggak mungkin bisa Camtasia kalau Bandicam mungkin bisa begitu laptop maksudnya apa HP 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 sekarang aplikasinya yang dari Bandicam lewat HP itu ada enggak saya belum menemukan itu karena memang ada coba nanti bisa pakai itu cuman saran saya kenapa pakai laptop aja Bu karena Bandicam support dengan laptop iya kan kendalanya yang yang pegang laptop untuk saat ini kan enggak punya kamera oh enggak punya kamera kan itu kendalanya masalahnya laptop yang satu masih diperbaikin gitu makanya pakai yang buta dulu oh gitu ya kamera yang ekstra cerhat ya Bu Neng ya sambil nanti gini ya Bu mana namanya dan kita beli laptop yang bisa support sementara kita arahkan ke laptop ya karena ini kan permasalahan teknis sekali ya permasalahan teknis jadi kita tidak kan tetap enggak bisa bekerja tanpa alat sementara saat ini alatnya memang belum bisa maksimal membantu kinerja kita dalam produksi video sehingga Pak Ibu untuk sementara ini saya berharap bisa dihadirkan gambarnya bagaimana caranya kalau saya mentok tidak bisa tetap bisa kita membuat video dengan powerpoint atau dengan bandycam tapi tidak menghadirkan wajah saat ini ya Bu ya tapi harapan saya Ibu tetap berusaha dulu ya Bu ya ke temennya atau kemana dulu biar proses penampilan wajahnya itu bisa dilakukan dan bisa dihadirkan gitu 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 ya Bu kira-kira ada pertanyaan lagi saya kira waktunya cukup dulu besok kita lanjutkan lagi sekarang kita lanjut diskusi dulu ya siap 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 ya Pak Angus mungkin ada tambahan Pak Angus tadi sebelum kita lain diskusi Pak Angus sedikit sebelum ditutup mungkin Bapak silahkan Pak kemarin pas kita pelatihan di Kemenak itu sampai sekarang saya coba untuk penyimpanan kita di menggunakan aplikasi Bandicam itu ketika kita merekam video pembelajaran kemarin ketika saya melakukan itu dia secara otomatis tersimpan di di MyDokumen begitu nah sempat Pak Iwan kemarin memberikan penjelasan cara menyimpan sesuai dengan yang kita inginkan itu saya coba klik itu tidak ketemu makanya Alhamdulillah untuk yang sekarang sedikit saya minta penjelasan ulang tentang menyimpan video yang sudah kita rekam kita simpan sesuai dengan yang kita inginkan Pak terima kasih ini apanya setah Halo. Geh. Ijin share screen. Geh, kelihatan, Pak? Iya, iya. Kelihatan. Menikem-nya kelihatan, menikem-nya? Kelihatan. Ini, Pak, di setting-nya itu di sini, Pak. Ini kan ada home. Ada general, ya. General. Nah, di generalnya ini kita ubah, Pak. Di generalnya ini kita ubah. Kita klik yang ke-3 ini, Pak, ya. Ya, Nick, kita klik. Cari di mana mau disimpan sekarang. Taruh di D atau di mana. Di D atau di C, di mana. Atau buatkan folder baru, Pak. Lalu OK. Gitu ya, Pak, ya? Ya, makasih, Pak. Oke. Jadi, intinya di sini, Pak. Jadi, kita misalkan taruh di D, ya. Taruh di D, buatkan folder 1. Itu namanya video. Jadi, nanti Bapak-Ibu pilih D, cari video, lalu OK. Ya, Pak, ya? Ya, Pak. Makasih. Nah, gitu ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin masih ada yang lainnya, Bapak, Ibu. Tadi sudah dijelaskan, kalau kita mau menyimpan, bukan pendekan tadi. Itu di general, ya. Di general itu dipilih. Ya. Di mana kita mau simpan. Yang paling atas itu, B, titik 2, C, titik 2, garing 2, bla, 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 bla. Kan itu? Itu yang kita ubah. Nah, sebelum Bapak-Ibu merubah itu, sebaiknya di D, dibuat dulu foldernya. Sehingga Bapak-Ibu bisa mencari di foldernya. C itu diganti, yang titik-titik itu, cari foldernya. Selesai. Jadi, gampang jadinya. Tidak membuat folder lagi di sana. Ya, Bapak-Ibu. Ini saya minta maaf, memberikan contoh. Saya nggak bisa. Besok pasti bisa. Silakan, Bapak-Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, kita langsung diskusi saja, Pak Agus. Ini karbih-karbihnya efektif ya. Kita diskusi saja ya, Bapak-Ibu. Jadi, pertanyaan-pertanyaannya silakan dimasukkan di forum diskusi. Dan harap nanti teman-teman untuk saling bertanya atau menanggapi di situ ya. Halo. Sekarang cukup ya, Pak Agus. Baik, Pak. Halo, Pak Iwan. Halo. Saya kemarin forum diskusi. Tidak bisa masuk, Pak Iwan. Replay-nya. Saya cobain. Nggak bisa dia masuk. Mungkin antarnya nggak bisa. Yang kemarin itu. Halo. Iya. Coba lagi, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Kemarin saya coba. Iya, mudah-mudahan bisa, Pak Iwan ya. Nggak bisa, Pak Iwan. Jadi, masih di link-nya Pak Iwan saja. Nah, ini yang. Ini, Pak. Sekarang di tempatnya itu, di topik yang sama, Pak. Kan ada diskusi di bawahnya ini. Nah, ini, Pak. Pembuatan video pembelajaran. Turun editing on. Ya, itu ya. Setelah itu saya ingin tambahkan ya, di pembuatan video ini ya. Di pembelajaran. Nanti, Pak Ibu masuk. Ini ya. Diskusi praktek ini ya. Kelihatan nggak nih? Diskusi praktek pembuatan video pembelajaran. Saya ingin tambahkan. Terus? Sekarang saya tambahkan topik, nanti, Pak Ibu tinggal ini ya. Sekarang, di play ya. Itu jangan-jangan. Ini saya sendiri yang nambahkan. Nanti, Pak Ibu tinggal masuk ke topik itu. Oke, oke. Ini ya, saya masukkan ke forum ya. Post-forum. Oke. Ya, sekarang. Ini kan ada topik ini. Langsung masuk ke diskusi ini, Pak. Ke diskusi praktek. Ya, di klik ini. Nah, setelah, Pak Ibu, nanti replay di sini ya. Replay ya. Replay. Replay itu. Replay nanti, beri komen, Bu. Mari siap, misalkan. Atau kenalan-kenalan apa yang ditemui nanti, Bapak Ibu silahkan menjawab. Di apa ini? Di replay itu, Pak? Replay itu, kayak jawab, Bu. Kayak chat itu, Bu. Replay. Langsung masuk ke diskusi praktek pembuatan itu, Pak. Nanggapi itu, Ibu Sulaimah. Post-forum ya. Post-forum ya. Oh, iya. Oke. Post-forum. Saya kira cukup, Pak Ibu. Bisa kita cukupkan dulu nih. Oke, Pak Iwan. Ya, silahkan, Pak Iwan. Silahkan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya, Pak Iwan. Pak Iwan, bagus. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Ajar, Pak Iwan. Pak Iwan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Iwan, Pak Iwan. Semuanya. Halo, Pak. Pasir, pasir. Pasir, pasir. Halo. Halo. Pasir, pasir. Pasir, pasir, pasir. Pasir, pasir. pamit pamit ikut pamit